Halo guys, balik lagi sama gue, Ginn. Kali ini gue mau bikin white singkat, palatan, get 1. Kenapa gue bikin white singkat? Soalnya pasti rata-rata item level kalian juga udah di 1460 ya. Kan sekarang ke 1460 cuma pake silver. Sama karena ini konten lama juga. Langsung aja item wajibnya itu wear wind grenade buat nanti stagger setelah mechanic orb. Langsung aja ke raidnya, kalian DPS sampai darahnya nyentuh 45. Pas darahnya 45, dia bakalan ke tengah, terus bakalan berubah jadi red wolf sama blue wolf. Tapi kalian ngelawan yang red dulu. Setelah diberubah jadi yang red, kalian lawan lagi sampai darahnya 30. Pas darahnya 30 ini, bakalan ada mechanic orb. Buat nentuin posisi mechanic orb ini, biasanya sebelum kalian masuk raidnya, itu kalian bakal bikin posisi kayak gini nih. Buat tau siapa yang 1, 2, 3, sampai 8. Terus buat pengambilan orbnya itu, yang pertama ngambil itu yang kanan atas. Kayak yang digambar. Sama kalau buat tau sekarang lagi orb keberapa, itu kalian bisa lihat buff di bossnya ya. Bisa kelihatan ada angkanya. Setelah kalian ngambil orb juga, kalian harus langsung pakai skill stagger ke bossnya, atau bisa juga dibantu pakai wear wind grenade. Kalau ada yang ngambil orbnya barengan, itu kalian bakal wipe. Kalau ini udah sukses, si red wolf ini bakalan pergi, dan kalian bakalan ngelawan blue wolf. Kalian dps lagi blue wolf, sampai darahnya 15. Pas darahnya 15, kalian bakalan ngelakuin mechanic orb lagi. Posisinya sama kayak sebelumnya, dan caranya juga sama. Ambil orbnya, terus kalian stagger bossnya. Kalau ini udah sukses, dia bakalan berubah lagi jadi wolf yang ungu. Pas dia berubah ini, bakalan ada beberapa skill yang dia keluarin, dan kalian harus nyari safe spot yang aman. Kalau gue biasanya dari sini, terus gue pindah ke pojok kiri. Biar dia udah berubah jadi wolf ungu, kalian tinggal dps aja, sampai bossnya mati. Kalau bossnya udah mati, kalian udah berhasil nyelesaikan paltan gate 1. Thank you guys, see you next time.